Dari Jawa Timur, pemirsa akibat hujan deras berhari-hari. Sebuah batu besar longsor dan menutup jalur pantura Pecaron Kendit, Situbondo. Akibatnya jalur Surabaya menuju Banyuwangi dan Bali macet parah. Proses evakuasi baru berlangsung dramatis hingga petugas mendatangkan alat berat. Bongkahan batu sepanjang 5 meter dan tinggi 2 meter yang menutup jalur pantura Pecaron Kendit, Situbondo otomatis membuat lalu lintas yang menghubungkan Surabaya-Banyuwangi lumpuh. Kemacetan sepanjang 2 kilometer lebih tak terhindarkan. Hujan deras yang mengguyur wilayah hutan RPH Kendit beberapa hari terakhir membuat tebing longsor dan batu raksasa ini pun runtuh ke jalan raya. Beruntung saat kejadian kondisi jalan sepi hingga tak ada korban jiwa. Polisi, petugas dari Perhutani dan BPBD dibantu warga setempat berupaya mengangkat batu namun tak berhasil. Bahkan 3 tukang batu dikerahkan untuk memecah batu. Lagi-lagi tak juga berhasil menyingkirkan bongkahan batu besar dari tengah jalan. Setelah seharian upaya memecah batu gagal, petugas gabungan akhirnya mendatangkan alat berat ke lokasi pada minggu malam. Selang beberapa jam, dengan bantuan alat berat, petugas akhirnya berhasil memindahkan batu besar yang longsor dari atas tebing ke pinggir jalan. Jalur yang tertutup dapat kembali dilintasi kendaraan. Setiap kali ada hujan itu kena erosi, jadi sedikit-sedikit penahan yang dipijak oleh batu ini tambah berkurang. Hampir setiap tahun, kawasan pegunungan Kendit hingga Pasir Putih terjadi longsor lumpur dan bahkan bebatuan dari perbukitan Gunung Putri ke Jalan Raya. Untuk itu, masyarakat pengguna jalan di Himbau tetap waspada saat melintasi wilayah rawan ini, terutama di musim penghujan. Daniel Ali Mustafa, Situ Bondo, Jawa Timur